Cinta akanku berikan bagi hatimu yang damai Cintaku gelora asmara seindah lembayung sejak Tidak ada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta Banyak info gak bikin kepo Masa dengar gian Halilintar tadi sudah tebak-tebakan dan ternyata anak-anak kompak Sebelas anak bagaimana cara mendidiknya sampai besar sekarang semuanya Jadi apa yang saya lakukan di rumah itu sebenarnya banyak diinspirasikan oleh suami Pak Halilintar itu adalah seorang pendidik luar biasa Jadi dia awalnya mendidik saya dulu kenapa tau gak mas Kita baru nikah nih dating pertama after wedding Saya tuh pengen punya anak 13 Berarti kurang dua lagi loh Nah itu dia He's a great father PR ya dua lagi PR dua lagi ya Oke hutang Nah jadi ketika itu beliau menyampaikannya saya waktu itu belum suka dengan anak-anak Jadi anak-anak itu pada saya ribet ganggu Pusing gitu Pusing Nah tapi beliau mendidik saya sedemikian rupa sampai saya dengan senang hati mau punya anak sebanyak-banyaknya Tadi pada saat itu saya sempat tanya Bu Geni berapa belas tahun hamil terus 12 tahun hamil terus Iya gantian aja Sebentar disini nanti yang ini keluar digendong hamil lagi Iya Jadi ku kita gak pernah lihat mama Hamil digendong mengandung menggendong Gak pernah lihat mama itu tanpa kalau gak ada pegangan di perut Bahkan kita tuh kalau mama keluar dari luar negeri misalnya pulang tuh kado nya bukan bawa kado Bawa bayi lagi Bawa bayi lagi Oh itu kado nya ya Iya itu kado nya Kabarin nak sebelah anak ini punya tugas masing-masing Iya Iya betul Jadi karena selalu traveling juga Jadi setengah lahir di berbagai negara Setengah lagi lahir di Indonesia Karena kita selalu traveling dalam keadaan mengandung Menggendong menggandeng terus 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 Menggendong menggendong Sampai kutub utara Tadi masih nanya tentang tugasnya Oh iya bagi tugasnya Gimana sih bagi tugasnya Ya bayangin waktu anaknya 3 kecil semua kan pusing ya Iya katanya di bukit piring Betul Setelah bagi tugas apa Jadi tadinya saya sendiri ngerjain semuanya Iya Tapi setelah makin banyak anggota-anggotanya Dari 1, 2, 3, sekarang 10 anggotanya Gak boleh jadi mandor Oh 3 ngawasin aja ya Gak begini Gak begini gitu ya Jadi kenapa di buku ini My Family My Team Ini buku launching 2017 Karena keluarga itu anak-anak semua sudah menjadi tim My Family My Team Tim Di dalam rumah dan di luar rumah Jadi kita semua punya pekerja sendiri Jadi kita punya pekerjaan dan ada masing-masing Jadi semua dibagi-bagi guys Jadi semua dibagi-bagi guys Apa yang kamu lakukan di rumah? I am in charge of library asisten housekeeping Ustakawan kita dan asisten housekeeping Oh iya And helping member Who's the boss? Who's the housekeeper? The housekeeping is bunker Number 4 Yang badannya paling gede Anak nomor 4 Karena makannya paling banyak Karena umur setiga lantai Tujuh kamar mandi dan kamar 9 Terus kalo misalnya keuang keuangan Katanya Mami kalo keuang keuangan diatur dengan anak nomor 2 Iya, nomor 2 adminnya Kenapa pilihnya nomor 2? Karena dia orangnya teliti Oh dia teliti Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing ya? Iya Karena setiap anak ada kelebihan dan kekurangan Jadi itulah kalo kita bertim semuanya jadi komplis Pernah Tak dulu Ini anaknya ada sebelah pernah berantem gak? Gak mungkin adik kakak selalu akut Oh pastilah Namanya manusia Namanya adik kakak pasti ada clash Apa gimana kira-kira jadi yang paling gede? Neng akhirnya gimana tuh? Sebenernya gini kalo dirumah itu Kalo ada berantem cari dulu abangnya yang diatasnya Cari abangnya lagi yang diatasnya Kalo sampe abangnya juga gak selesai Baru ke Mami Kalo gak selesai juga ke Papi Baru style Oke Kalo ke Papi itu biasanya Semua udah takut segan semua ya Kalo Papi Udah adem aja hatinya gitu ya Adem aja hatinya ya Ya bener Makanya kalo mau liat keseruan dan kegilaan Dan kalo kita mau rusuh-rusuhnya gimana kan ada Youtube Nonton internet video sekarang ya Salah nonton kocknya Youtube, Youtube, Youtube Kalo misalnya nonton internet video abis ini susah Kalo nonton internet video abis ini susah Nah kalo misalnya Kalo misalnya ngomongan sebelasan ya Kalo yang paling Kan ada anak yang paling bandel Yang paling baik Kalo itu dikategorikan tips itu Yang paling bandel siapa? Yang anak pertama kah? Enggak Enggak Jadi saya gak bisa bilang anak ini lebih bandel Anak ini lebih cengeng Enggak ada Enggak ada ya Jadi setiap anak-anak itu dia punya karakter positif Karakter negatif semenjak lahir Yang positif kita suburkan Yang negatif dikuburkan Jadi selalu encourage Selalu memotivasi mereka menjadi Caranya gimana contohnya? Nah jadi setiap pagi Setelah kita saat subuh berjemaah Kita punya morning briefing Oke Morning briefing ini tujuannya Cuma karyawan aja mam ya Nah itu dia morning briefing di rumah Sebenarnya morning briefing dengan keluarga lebih penting daripada morning briefing Contoh morning briefing misalnya sekarang kita lagi morning briefing gimana mam? Nah jadi morning briefing ini tidak seperti briefing yang biasa Hanya ngomongin hal teknis Ini lebih kepada penyatuan frekuensi Oke Ya perasaan, fikiran, nafsu, jiwa itu on the track Oke Jadi menuju arah yang sama Jadi satu suara ya? Satu suara Kabarnya adik-adik apa? Apa yang dilakukan kemarin? Apa yang kedepannya sampai Kendalanya Misalnya cowok nih lagi ada yang suka sama cewek lain Lalu diomongin bareng-bareng Oh jadi semuanya maminya Ketau ada Ya walaupun ada yang curhat ke maminya dulu Seru ya seru ya Kita bisa obrolin brainstorming gitu Oke dan lagi-lagi Komunikasi antar keluarga itu menjadi hal yang paling penting Jadi ngomongin komunikasi Tapi kayaknya komunikasi kita selesai Betul, selesai dah kabarnya Mas Tan mau kasih hadiah dibuat maminya ya Ada? Oh Nah kabarnya mau kasih hadiah sampai bingung apa Nah ini dia, silahkan dikasih Oke ini dia Nah Silahkan mas Atta Mas Atta Mas Atta dia mau disampaikan sama mami Oh isn't that sweet Mami Boleh kesini 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 biar terhalang meja Mami Terima kasih Sudah mengandung aku Melahirkan aku Dan Sepuluh adik-adik aku yang banyak Dan Dengan adanya mami Sekarang aku percaya bahwa Beda dari itu ada Oke Tepuk tangan Udam Mami Aku juga mau mengucapin Mami Mami Terima kasih telah hadir di Intermezzo Mas Atta juga terima kasih Semua muntah juga terima kasih banyak Dan Pemirsa Terima kasih banyak sudah menyaksikan Intermezzo hari ini Dan jangan lupa untuk saksikan lagi Intermezzo besok Dan setiap Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 11 Untuk itu Saya Muhammad Syareza Saya Marina Bastanto Semua teman-teman dari Intermezzo juga mengucapkan selamat hari ibu Happy Mother's Day Ketemu lagi besok Tetap di Intermezzo Banyak info Gak bikin kepo Sampai jumpa Bye Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih